Dikisahkan Urwah bin Subair Putra dari Subair bin Awam terkena penyakit kanker kulit di bagian kaki, dan disarankan agar diamputasi, agar tidak merasakan kesakitan selama proses amputasi, ditawarkan kepadanya agar mau minum hamr. Namun Urwah menolak dengan berkata, tak pantas rasanya bila aku menenggak barang haram sambil mengharap kesembuhan dari Allah, kalau begitu, kami akan memberimu obat bius. Demikian saran para tabib, aku tak ingin salah satu anggota badanku diambil tanpa terasa. Sakit sedikitpun, aku justru berharap pahala yang besar dari rasa sakit itu, ujar Urwah. Sesaat kemudian masuklah sejumlah orang. Siapa mereka? Tanya Urwah. Mereka orang-orang yang siap memegangimu. Karena rasa sakitnya boleh jadi membuatmu tak sabar dan lepas kontrol, kata para tabib. Kurasa kalian tak perlu melakukannya, insya Allah aku sanggup mengendalikan diriku, kata Urwah. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Urwah akhirnya berkata kepada para tabib, jika memang tak ada cara lain, maka baiklah, aku akan sholat. Dan silakan tuan-tuan mengamputasi kakiku ketika itu, akhirnya proses amputasi dilakukan. Mereka memotong kakinya pada bagian lutut, sedangkan Urwah diam dan tak merintih sedikitpun ketika itu. Beliau benar-benar tersibukan oleh sholatnya sampai-sampai gesekan-gesekan gerigi gergaji itu seakan tak terasa baginya.